Pemerintah Kota Pekalongan terus melakukan upaya untuk mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Salah satunya rencana membangun tempat pemprosesan akhir atau TPA Komunal, kuda menggerakkan warga untuk mengelola sampah. Hal ini dilakukan sebagai pola pendekatan pengelolaan sampah pada skala komunal atau kawasan dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Aslan Junid mengungkapkan bahwa permasalahan sampah maupun limbah yang kian menumpuk, Terutama yang berada di sungai tidak hanya bisa diatasi oleh pemerintah Kota Pekalongan sendiri, namun juga melibatkan upaya koordinasi dan peran aktif antar kepala daerah sekitar, serta seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurutnya dengan komunikasi antar kepala daerah yang terus dilakukan ini, rencana pembangunan TPA Komunal bisa segera terlaksana dalam waktu dekat. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir, meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah rumah tangga. Ini sampah kerja keras memang, dari masalah sungai, masalah sampah dari pemerintah Kota Pekalongan. Sudah saya sampaikan bahwa mengatasi sungai, sampah, limbah, dan sebagainya tidak bisa kita sendiri, karena sungai kita hulunya di Kabupaten dan hilirnya di kita, hulunya di Batang dan hilirnya di kita. Nah ini tinggal komunikasi kepada dua daerah itu, mudah-mudahan bisa terwujud TPA Komunal yang itu melingkupi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Batang. Mudah-mudahan ini komunikasi dengan kepala daerah masih terus kita lakukan, dan ini yang menjadi problem adalah Batang ini Mei nanti sudah habis masa jabatan Pak Wihaji dan Pak Soyono, tapi mudah-mudahanlah berjabat PLT nanti bisa lebih komunikatif dan bisa nganu kebijakan.